Assalamualaikum dan salam sejahtera semua sekali lagi bersama saya di MRZ Vlog dalam segmen tips auto untuk segmen tips auto pada kali ini sekali lagi saya kongsikan pada korang semua penggantian rotodis sekali lagi ke kali ketiga guys rotodis diganti X2D Max Aftermarket sebelum ini untuk baklumat korang saya menggunakan rotodis DBA T3 DBA T3 4000 siri lebih kurang 1 tahun lebih yang lalu saya gunakan DBA ini ulang alik Bukit Kimanis Alhamdulillah sebenarnya agak ekstrim juga penggunaan DBA ini korang bayangkan setiap minggu saya naik Kimanis itu hampir 1 tahun lebih memang berbaloi juga lah sebenarnya dan akhirnya kali ini DBA itu kecundang juga setelah balik daripada Kundasang sebenarnya sebelum ini memang sudah ada tanda-tanda lah tanda-tanda rotodis itu sudah bengkok tapi belum kritikal tapi apabila balik daripada kundasang baru-baru ini dia memang kritikal lah korang bayangkan jalan lurus pun dia sudah bergegar so kali ini saya ganti di kota Kinabalu saja oke tapi bukan pakai DBA lah kali ini saya coba untuk brand run stop oke brand run stop yang sebelum ini saya pernah pakai tapi beza dia yang roto kali ini ianya tidak berlubang-lubang lah hanya ada peni parit-parit pada rotodis jadi kita lihat bagaimana performance run stop yang ini yang model baru ini untuk berapa lama jangka hayat yang dia boleh bertahan lah tapi sebenarnya saya ingat selepas ini pun memang sudah agak jarang lah untuk saya naik di bukit kemarin mungkin agak jarang-jarang tidak seperti sebelum ini boleh dikatakan setiap minggu so saya ganti sekali dengan brake pad lah brake pad jenis lain Kenji Kenji so kita tengok macam mana performance brake pad tu sekali dengan rotodis ni run stop di masa-masa akan datang bagaimana nanti saya akan kongsikan lah kepada orang semua so yang ini run stop ini saya beli harga dia sekitar 950 oke agak jimat sedikit yang itu 1600 harga lama harga baru 1900 so ini 950 run stop so untuk kali ini saya coba Kenji brake oke dia cakap organic organic brake kalau kita coba macam mana performance Kenji brake ni coba sebelum ni saya pakai bendix oke so ini lagi tengah proses buka rotod yang sebelah kalau kita tengok macam mana performance Kenji brake selepas ni oke kenji terima kasih tu cu ah ben 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 all right inilah dia telah setiap dipasang run stop rotodis so yang saya guna pada kali ini sekali lagi lah sepeda yang kurang nampak ini dia tanpa lubang-lubang tapi ada parit-parit so kita lihat bagaimana performance run stop yang jenis ini ok nanti di masa akan datang insya Allah saya akan cuba review lagi kan berapa lama dia boleh tahan so yang ini rasanya mungkin tahan lah sebab apa saya tidak lagi begitu kerap untuk naik bukit ke manis so mungkin ini agak panjang sedikit lah jangka hayatnya kan jika dibandingkan dengan apa ni run stop sebelum ini dan DBA sebelum ini so untuk mengumumkan korang run stop ini saya dapat harga dalam 950 dan apa ni brake pad kenji dalam 280 so itulah kos yang saya ganti pada kali ini so sudah lang-lang saya ganti run stop rotodis saya ganti lagi sekali apa ni brake pad so kita lihat bagaimana performance brake pad kenji ini kan sebelumnya saya pakai brake pad bendix so bagaimana dia punya performance nanti kita akan review lah di masa akan datang so rasanya sampai di sini untuk konten saya pada kali ini ok tips auto penggantian rotodis run stop sampai jumpa lagi untuk konten akan datang assalamualaikum dan salam sejahtera jumpa lagi sub indo by broth3rmax